Hai Sobat Agro, balik lagi bareng aku Tita Novia di channel Youtube AgroZine ID. Apakah kalian tahu tentang Ermen? Ermen alias musang ekor pendek adalah hewan yang memiliki penampilan cantik, imut, dan mengemaskan. Ermen yang memiliki nama latin Mustela Ermen atau juga sering disebut sebagai Skot dalam bahasa Inggris ternyata memiliki segudang perbedaan dan keunikan dibandingkan dengan musang lainnya. Hmm, kira-kira apa saja keunikannya? Kita simak videonya yuk, let's go! Fakta menarik Ermen yang pertama terletak pada warna bulunya yang bisa berubah-berubah warna sesuai musim loh Sobat Agro. Kok bisa sih? Nah, Ermen memang identik dengan warna putih pada bulunya. Namun ternyata itu hanya pada saat musim dingin saja Sobat Agro. Warna putih tersebut akan membantu Ermen berkamuflase di habitatnya yang bersalju. Karena Ermen ini hidup di bagian benua utara Eurasia hingga Amerika. Jadi ketika nanti musim panas tiba, Ermen akan berubah warna menjadi warna coklat. Perlu Sobat Agro ketahui juga nih bahwa ukuran Ermen ini sama dengan kucing rumahan pada umumnya. Ermen memiliki panjang 45 cm hingga ekor dan hanya memiliki berat sampai 116 gram saja. Cukup ramping ya. Keunikan yang kedua, Ermen ini kerap sekali berjalan dengan pola zigzag. Seperti yang kita tahu, Musa merupakan hewan yang sangat lincah. Begitupun juga dengan Ermen. Ermen kerap sekali berjalan dengan pola zigzag Sobat Agro. Tapi tidak hanya itu, ternyata Ermen juga kerap sekali melompat ke atas beberapa kali. Menariknya lagi, Ermen juga bisa memanjat pohon loh. Mantas saja Ermen juga disebut sebagai pemanjat yang handal karena bisa menuruni ranti dengan kepala dulu di bawah. Seperti tupai tepatnya. Lagi dan lagi, Ermen juga merupakan salah satu hewan perenang yang handal loh Sobat Agro. Wah lengkap sudah ya kelucuan hewan musang satu ini. Eits, tapi tunggu dulu Sobat Agro. Dari segudang kelucuan dan keunikannya tadi, fakta selanjutnya ini akan membuat kalian tercengang loh. Walaupun memiliki tubuh yang ramping, lucu, imut, dan juga mengemaskan. Tapi ternyata Ermen ini termasuk salah satu hewan predator ganas yang mampu memangsa hewan yang lebih besar daripada dirinya loh Sobat Agro. Kok bisa ya? Dilansir dari laman Animals juga menyebutkan bahwa Ermen ini dapat memangsa hewan yang lebih besar daripada dirinya. Termasuk juga kelinci yang merupakan makanan sokarit mereka. Bagaimana tidak Sobat Agro, sebagai carnivore sejati, Ermen juga memakan katak, ikan, serangga, telur, dan juga burung. Karena berukuran kecil, Ermen juga memiliki predator alaminya tersendiri Sobat Agro, seperti rubah dan burung pemangsa. Namun, lagi-lagi hewan imut satu ini tidak akan menyerah begitu saja Sobat Agro. Ermen tidak akan segan menggunakan cakarnya yang tajam untuk mempertahankan diri dari sang predator. Seperti Sobat Agro yang memiliki sifat introvert nih, fakta selanjutnya juga menekankan bahwa Ermen ini betah atau senang hidup menyendiri. Nah, Sobat Agro dilansir dari laman Animals juga dikatakan bahwa Ermen ini hanya mampu bertahan hidup di wilayah teritorial 10 hektare saja loh. Karena sifatnya itu, Ermen lebih suka hidup menyendiri. Ditambah lagi, Ermen itu memiliki aroma yang cukup busuk yang berfungsi untuk mengusir Ermen lainnya dari wilayah mereka. Walaupun begitu, Ermen akan bertemu dengan spesies lainnya untuk mencari pasangannya loh Sobat Agro. Musang aja cari pasangan loh. Kalian harus juga ya tidak berhenti sampai di sana. Ternyata Ermen juga memiliki salah satu simbol kemewahan. Ada yang bisa tebak? Ya, betul sekali. Rambut Ermen. Rambut Ermen yang berwarna putih pada musim dingin itu kerap sekali dijadikan sebagai bahan pakaian untuk kerajaan-kerajaan zaman dulu loh Sobat Agro. Dilansir dari laman Britannica, ternyata jelas pada abad ke-14 yang lalu, bulu dari hewan Ermen ini dijadikan sebagai pakaian dan merupakan simbol kemewahan serta status sosial yang tinggi. Nah, karena itulah sejak dulu kalah Ermen ini diburu oleh manusia untuk diambil bunya. Dan fakta menariknya, ternyata Ermen juga pintar dalam menangkap tikus. Jadi Ermen juga dipelihara oleh manusia-manusia untuk menangkap tikus. Walaupun begitu, syukurnya Ermen bukan termasuk pada hewan langka atau hewan yang dilindungi. Karena populasinya cukup banyak dan tersebar di berbagai wilayah. Oke Sobat Agro, itulah tadi Ermen musang ekor pendek yang imut, menggemaskan, dan juga seorang predator ganas. Tapi syukurnya masih banyak populasinya di dunia. Gimana nih, kira-kira adakah Sobat Agro yang memilih hara Ermen hewan imut mengemaskan satu ini? Coba dong tulis di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton video ini Sobat Agro. Kira-kira aku bakalan bahas apa lagi. Boleh kalian request dan tulis di kolom komentar juga ya. See you next video. Bye! Terima kasih telah menonton!